selamat siang teman sahabat pelik pabian 78 saya berada di loket sempati star ya teman-teman ya kita ngambil video dari kejauhan teman-temannya itu ada dua bus pirok nauli dengan nopin 528 sama nopin 128 ya ujung 8 teman-temannya jadi yang 528 kayaknya baru tiba dari si bolga ya teman-temannya cukronya lagi cek AC ya kompresor AC nya ya di atasnya teman-temannya itu ya pelendang poyander rombakan ya teman-temannya kita dari kejauhan saja ya nggak ngambil dekat dua unit untuk bus Pemto terpantau kosong ya teman-temannya ALS juga kosong di siang hari tapi biasanya ada beberapa bus yang masuk dari ALS biasanya dari Medan atau dari Pulau Jawa ya teman-temannya tapi nggak nampak ya di jam 12 siang itu dari kejauhan Bang Naslim ya ketua ya sana ya Oke Pak ketua ALS karena di malemang musim penghujan teman-teman becek jadi debu-debu melekat menempel di bus pirok nauli ya teman-temannya keberangkatan dari spiro seperti biasa ya jam 8 malam teman-temannya ini banyak bus dari pirok ini rombakan cantik-cantik teman-teman dengan potong depan-potong belakang di rombak menjadi jetbus tiga Koyagar nah ini ada bus Limbersa ya dari Palembang ke Bandung Limbersa 626 ya teman-teman super jetbus 626 pesan awung kita tuh punya Wakil Gubernur Marwadiah ya untuk jalan di Jalan Soekarno-Hatta terpantau lancar ya teman-teman ya nggak padat nah itu ada penginapan Madidakos jadi bagi yang ngetrip-ngetrip mau langsung pulang atau mau nginep sehari di sekitar Jalan Soekarno-Hatta bisa ngekos di Madidakos ya teman-temannya samping Rosalia Indah sama Wildani pernah tidur disitu dan merekomendasikan ya bagi teman-teman yang mau ngetrip di mana posisi dekat strategis tempatnya dengan lokal jetbus Oke teman-teman sekilas info dari saya untuk diputan pada siang hari ini ya teman-teman menginformasikan di tanggal tiga keberadaan bus ya teman-temannya sekian dulu video saya jangan lupa like comment subscribe share sebanyak-banyaknya tekan lonceng yang biar terupdate di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati